Kalian tadi sudah tersesat di kampung Zin Konon tempat ini dulunya adalah tempat peristirahatan Prabu Brawijaya V Halo semuanya, kembali lagi di Lentara Malam bareng gue Jamal Dan sekarang kita ada di segmen cerita horror nih Dan kali ini gue akan membawakan cerita dari kiriman email pasukan Lentara Malam Yang bernama Indra Lesmana Dari cerita yang ditulis Indra ini bercerita tentang pengalaman dari seseorang bernama Adi Dan dua temannya saat berkunjung ke Alaskatongo Gue mau ingetin sekali lagi nih, jadi buat teman-teman yang mau ngirim cerita horrornya Atau teman-teman mau jadi narasumber di Lentara Malam Kalian bisa DM ke sosial media kami Nanti bakal ada admin kita yang ngarahin disana Dan sebelum masuk ke cerita, kita coba ulas singkat dulu nih Tentang Alaskatongo atau yang biasa juga disebut dengan Alas Rigati Alas Ketongo yang terletak 12 km arah Barataya di Kota Ngawi Tepatnya di desa Babadan Kecamatan Paron ini Mempunyai banyak sekali sejarah Salah satunya adalah bahwa Alas ini dipercaya sebagai tempat betapa Raden Wijaya untuk mencari petunjuk sebelum membangun Kerajaan Majapahit Dan disini juga terdapat pertilasan dari Raja Brawijaya yang konon Masyarakat juga mempercayai bahwa Alas Ketongo ini adalah tempat yang angker atau wingit Dan menjadi pusat keraton dari lelembut atau mahluk halus Nah tanpa basa-basi lagi cerita horror dimulai Waktu itu aku masih kuliah di salah satu Universitas yang ada di Malang Dan beberapa hari kemudian setelah selesai uas Aku langsung mengajak kedua sahabatku yang bernama Anton dan Rio Kebetulan mereka berdua satu kampus denganku Singkat cerita mereka berdua pun menerima ajakanku Untuk melakukan kunjungan ke Alas Ketongo di Ngawi Dan kita berencana untuk berangkat ke sana pada hari Rabu pagi Hampir semalaman sebelum berangkat mataku sulit terpejam Membayangkan betapa asiknya perjalanan ke Alas Ketongo Saat ajan subuh berkumandang kami pun mempersiapkan segala sesuatunya untuk perjalanan nanti Sekitar jam setengah sembilan pagi Dua sahabatku pun datang Sebelum berangkat kami pun berbincang-bincang Sambil menyeruput kopi panas di warung depan kosanku Setelah itu kami pun langsung berangkat menuju lokasi Estimasi perjalanan jarak tempuh ke Ngawi paling lama 4-5 jam Perjalanan melewati jalanan kota dan jalan raya provinsi Tidaklah terlalu istimewa Namun saat memasuki pedesaan Tepat di kanan kiri jalan Tampak terlihat timbunya hutan jati yang tertimpa cahaya matahari Sungguh pemandangan yang sangat indah sekali pada saat itu Kami pun sampai di gerbang serigati atau alas ketonggo sekitar jam 3 sore Meski sebelumnya kami sempat nyasar kurang lebih 7 km Karena baru pertama kalinya kami berkunjung ke sini Begitu sampai di sana Hal pertama yang kami lakukan adalah mengambil gambar atau foto-foto di sekitar lokasi tersebut Dan setelah semua merasa cukup dengan mengambil gambar di sekitar pintu masuk alas ketonggo Kami pun melapor kepada juru kunci perihal kedatangan kami Kami mencoba melepas penat seginak Karena semenjak berangkat dari Malang menuju ke alas ketonggo ini kami tanpa istirahat Kami juga menyempatkan untuk mengisi kebutuhan perut dan kebetulan Di depan pintu masuk banyak deretan warung yang menyediakan makanan dan minuman Kami pun nyantai di warung dan memesan kopi serta mie rebus Di sana aku sempat ngobrol dengan penjaga warung Aku pun dikasih info mengenai alas ketonggo oleh si penjaga warung Konon tempat ini dulunya adalah tempat peristirahatan Prabu Brawijaya V Setelah lari dari kerajaan Majapahit Karena kerajaan diserbu oleh bala tentara demak di bawah pimpinan Raden Patah Dan di tempat ini juga Prabu Brawijaya V meninggalkan baju kebesarannya Sebelum berangkat ke Gunung Lau untuk bertapa Tidak lama kemudian setelah menikmati mie rebus dan segelas kopi di warung Saat itu waktu sudah menunjukkan jam setengah lima sore Kami bertiga pun melanjutkan perjalanan dari Palenggahan menuju Kali Tempuk Untuk akses menuju ke lokasi Kali Tempuk ini sangatlah mudah Karena banyak papan petunjuknya Sedikit penjelasan nih tentang Kali Tempuk Jadi Kali Tempuk ini adalah tempat bertemunya dua muara sungai Yang sering digunakan untuk mandi Bagi mereka yang mendalami ilmu kekebalan Untuk bisawet muda atau berbagai tujuan lainnya Jadi jangan kaget Karena masih ada banyak peritual Yang bertapa dan berendam di kali ini Sambil membakar dupa Lanjut ke cerita Kami pun sampai di lokasi Kali Tempuk Salah satu hal yang merasa hati diselimuti hawa mistis disini Adalah ketika kami melihat banyak orang-orang yang sedang melakukan ritual Ada yang bertapa di pinggir kali Ada yang nyekar bunga di bawah pohon Bahkan ada yang rela tinggal disana Mengabdikan dirinya Untuk betapa di alas ketonggo Setelah ngobrol sejenak Dan menikmati nuansa malam di sungai Yang terbalut mistis ini Kami bertiga pun beranjat naik Untuk melewatkan malam di Palengganagung Disinilah keanehan terjadi Perasaan saat menuju ke Kali Tempuk ini Tidak ada jalan yang bercabang Tapi kenapa sekarang ada jalan yang bercabang Ah barangkali tadi kami bertiga kurang jeli Pikirku dalam hati Tapi hati kecilku sangat yakin Kalau jalanan disini Hanya ada jalan setapak Dan tidak ada percabangan jalan Yang harusnya menikung ke kiri Kalau dari atas Karena bingung Aku meminta Anton yang posisi paling depan Untuk berhenti sejenak Dan meminta pertimbangan Untuk pilih jalan yang mana nih Jalan yang ke kiri Atau yang ke kanan Karena kedua sahabatku sepakat Yakin yang kiri Yaudah aku pun manut saja Tapi sejujurnya aku yakin Arah yang kanan lah Jalan menuju Palengganagung Beberapa menit perjalanan Aku mulai merasa keanehan Dan tepat dari arah depan kami Ada kabut yang sangat tebal Mungkin hanya fenomena alam biasa saja Pikirku Setelah kami menembus kabut tebal tersebut Kami bertiga memasuki Sebuah perkampungan yang asing bagiku Mengapa? Karena seingatku tidak ada kampung Selain deretan warung Penyedia makanan dan minuman Di alas ketonggo ini Aku pun mulai sadar Kalau sepertinya kami bertiga ini Sedang kesasar Kayaknya kita salah jalan ya Akhirnya kami bertiga berhenti berjalan Wah Kalau begitu kita tanya saja ke orang-orang itu Ketika itu memang terlihat beberapa orang yang berjalan Di sekitar kampung ini Sebentar dulu Kita jalan saja dulu pelan-pelan Coba perhatikan Ada yang aneh gak dengan suasana kampung ini? Kami pun berjalan pelan Dan sesekali berhenti Kami terus memperhatikan kampung tersebut Dengan hati yang kian tidak menentu Beberapa orang laki-laki juga terlihat berdiri Di depan pintu pagar rumahnya Ada juga terlihat wanita yang menggendong Anak-anaknya dengan kain batik Dan dari semua yang kami perhatikan Untuk sementara Kami belum menyadari adanya keanehan Dari orang-orang tersebut Kita berhenti saja di depan warung itu Kita coba tanya jalan menuju ke Palengganagung Pinta Anton sambil menunjuk ke arah sebuah warung Yang ada di pinggir jalan Yang kebetulan Pemilik warungnya adalah seorang wanita Namun sebelum bertanya Aku mencoba berbisik kepada Anton Untuk membaca bismillah terlebih dahulu Anton pun berjalan ke arah wanita Pemilik warung tersebut Yang sedang sibuk menyapu lantai warungnya Aku dan Rio memperhatikan warung tersebut Warung itu terlihat menjual berbagai kebutuhan hidup Sehari-hari seperti sabun Pasta gigi Kue-kue kecil Beras dan lain-lain Aku perhatikan wanita pemilik warung itu Dan mencoba untuk mengenali wajahnya Seolah mengerti kalau sedang saya perhatikan Dia hanya menunduk sambil tangannya Terus menyapu-nyapu lantai di tempat yang sama Aku juga melihat Anton Sedang bertanya ke wanita tersebut Tapi anehnya Wanita pemilik warung tersebut Tidak terlihat mengangkat wajahnya sedikitpun Sesaat kemudian Anton pun kembali ke arah kami berdua Gimana? Katanya terus saja jalan Nanti juga sampai Perempuan itu aneh sekali Dia mau bicara denganku Tapi mukanya menunduk terus Aku juga lihat hal itu kok Sebentar ya Aku mau beli gorengan dulu Karena rasa penasaranku Aku mencari alasan Agar bisa mendekati wanita itu Assalamualaikum Aku pun memberi salam padanya Tanpa dia menjawab salamku Kali ini dia berhenti menyapu Tapi tetap menundukkan wajahnya Ada apa lagi mas? Saya mau beli pisang gorengnya bu Lalu jarinya menunjuk ke arah plastik pembungkus Silahkan pilih saja Itu kantongnya Lalu aku pun memasukkan 10 buah pisang goreng ke dalamnya 10 bisi saja bu Berapa harganya? Berapa aja mas? Jawabnya dengan ketus Sebenarnya disitu aku bingung Tapi tanpa berpikir panjang Aku pun mengambil selembar 5 ribuan Dan sebelum uangnya aku berikan Si pemilik warung itu berkata lagi Uangnya taruh situ aja mas Sambil menunjuk ke arah dagangannya Dan masih dalam posisi menunduk Aku pun langsung bergegas Untuk pergi dan kembali ke teman-temanku Selepas dari warung tersebut Aku mencoba untuk melihat keadaan di sekeliling Ketika aku perhatikan dengan jelas Orang-orang yang berjalan melewati kami bertiga Semua menundukkan kepalanya Dan disinilah kami baru menyadari Bahwa semua orang yang ada di kampung ini Menundukkan kepalanya Seolah-olah mencoba untuk menyembunyikan wajah mereka Tapi anehnya kami bertiga Tidak sama sekali merasakan merinding Atau takut Meski kami mengerti Kalau kami sedang berada di dunia lain Akhirnya kami pun melanjutkan perjalanan Dan mengikuti jalan kecil Sampai kemudian Kampung aneh itu terlewati Dan kami bertemu jalan yang mengarah ke Kali Tempuk Dan benar saja Kali ini tidak ada lagi jalan yang bercabang Lega rasanya karena tampak di depan Adalah deretan warung-warung Meski sudah tutup Setelah sampai di Palengganagung Kami langsung ke motor Yang ada di parkiran Untuk mengambil HP Yang sengaja tidak kami bawa Kecuali kamera digital Yang kami gunakan Untuk mengambil gambar Atau foto-foto Keanehan lagi-lagi muncul Dan kami bertiga Sempat saling berpandang Setelah tahu dari handphone Bahwa waktu sudah menunjukkan Jam setengah 4 pagi Semakin pusing Memikirkan kejadian yang aneh ini Sambil duduk santai di atas motor Rio yang membawa pisang goreng Yang aku beli di warung tadi Mencoba untuk mencari Bungkusan pisang goreng tersebut Di ranselnya Tapi anehnya Yang dia temukan di ranselnya Hanya ada bungkusan daun diati Dan setelah dibuka Di dalamnya Terdapat 10 lembar daun kering Dan selembar uang 5 ribu Setelah itu kami pun tidak sengaja Bertemu sang kuncen Atau juru kunci Alas ketonggo Lalu kami ceritakanlah Kejadian aneh yang menembak kami Sang kuncen pun berkata Kalian tadi sudah tersesat di kampung jin Untungnya jin-jin di kampung itu Jarang mencelakai manusia Atau mungkin Kalian masih bisa menjaga adat Di alas ketonggo ini Oke itu tadi cerita Yang dialami oleh Adi Beserta dua temannya Saat berkunjung ke alas ketonggo Dan seperti biasa Kita akan mereview cerita Yang gue buahkan tadi Jadi buat teman-teman Bisa komentar Untuk pendapatnya Mengenai pengalaman Yang dialami oleh Adi Beserta teman-temannya Oke untuk yang pertama Alas ketonggo ini kan Adalah tempat yang cukup terkenal lah Karena beberapa youtuber Juga udah banyak yang Ke alas ketonggo ini Dan buat teman-teman Yang tinggalnya Gak jauh dari alas ketonggo Teman-teman Boleh kasih pendapatnya Apakah alas ketonggo ini Memang sering digunakan Untuk ritual-ritual Atau tempat-tempat Mencari ilmu Seperti yang gue ceritakan tadi Oke untuk selanjutnya nih Si Adi dan teman-temannya ini kan Mereka bilang bahwa Mereka bertemu dengan Suatu kampung yang Asing bagi mereka Nah tapi Buat teman-teman Yang tempat tinggalnya Dekat-dekat situ Boleh komen nih Apakah memang Kampung tersebut ini Kampung gaib Atau memang Di alas ketonggo itu Memang ada sebuah kampung Yang kecil lah Yang memang Warga disana itu Jarang keluar Atau jarang Ada yang mengetahui Jadi buat teman-teman Yang tempat tinggalnya disana Boleh komen di bawah Yaudah itu tadi cerita Tentang tersesatnya Adi dan kawan-kawannya Di kampung jin Di alas ketonggo Dan dari kisah ini Kita dapat belajar nih Kalau kemanapun kita pergi Jangan lupa jikir Agar selalu mendapatkan Perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan yang penting juga Kita harus selalu Jaga sikap Dimanapun kita berada Yaudah itu aja Mungkin Cerita Untuk video kali ini Dan gue Jamal Dari Lentara Malam Bye selamat menikmati